Iblis Sungai Telaga Jilid 41. Si pelajar menonton dengan perhatian, kemudian dia menggerakkan tangannya memberi isyarat kepada kantai uh atas mana pendeta murtad itu lantas berlompat maju, buat mengetung si anak muda. Sebenarnya dia juri tetapi terpaksa dia maju juga, sebab dia malu terhadapi etok. Goloknya sudah lantas menjurus ke bahunya musuh lamanya itu. It Hiong melihat orang maju, ia berkelit. Lantas ia memikir walaupun ia tak usah takut tetapi kel berkelahi itu bukannya kel yang sempurna, ia pun pasti bakal menyanyiakan banyak waktu yang berharga. Maka ia mengambil keputusan akan menghajarkan kantai uh, membekuk atau membunuhnya. Kantai uh berlaku cerdik walaupun mengetung ia tidak mau merapatkan diri. Tapi It Hiong justru mengarah padanya, ia yang selalu diawasi. Selekasnya kesempatan tiba, secara sekonyong-konyong tubuhnya si anak muda lompat melesat kepada pendeta itu. Ilmu ringan tubuh tangga mega dipersatukan dengan ilmu gilekamsut, pedang terkendalikan, maka pesat sekali ia sudah berada di depan si pendeta dan menikam dadanya dengan tikaman burung air mematuk ikan. Kantai uh kaget sekali, dia berlompat mundur beberapa tindak. Tidak demikian dengan si orang berbaju putih, ia menyangka dengan baru menaruh kaki, si anak muda pasti hilang dayanya, maka dia berlompat terus membacok anak muda itu. It Hiong melihat datangnya lawan itu, ia menyambutnya dengan cepat. Selekasnya kedua kakinya menginjak tanah, ia berkelit meringankan tubuh sambil berdiri dengan kaki kiri. Selagi golok lewat, kaki kanannya diangkat dilayangkan ke tubuh penyerangnya itu sedang pedangnya disabetkan dengan sama cepatnya. Hanya satu kali si baju hitam menjerit, lantas tubuhnya roboh mandi darah, sedang kenghang kiam telah membabat lengannya dan kaki si anak muda nyasar ke dadanya, hingga tubuhnya terpental setombak dan jatuh terbanting sampai dia tak berkutik pula. Hiat si Ujianima kaget, hingga ia sudah lantas mencari mundur. Hebat apa yang ia saksikan itu. Si pelajar pun heran dan kaget, beberapa kali ia mengasih dengar suara dinginnya, heto meter kan tayuh pun terkejut hingga dia jadi berdiam saja. Sementara itu, cahaya terangnya api jelas tampak. Itulah disebabkan datang perkumpulannya para pendeta, yang semua membawa obor. Makin lama jumlah mereka itu makin banyak. Lebih dari seratus orang. Lekas sekali medan pertempuran berikut si pelajar telah kena terkurung. Si pelajar kelihatan tidak tentram. Diangeri terhadap api. Dengan menggertak gigi dan mata melotot, ia mengawasi para pendeta yang membawa obor itu. Ithiong tidak memperhatikan barisan api itu, justru Jienimau mundur justru ia melompat kepada kan tayuh. Ia berniat membekuk atau merobohkan si murtad itu, si biang keladi. Pedangnya sudah meluncur ke dada orang. Itulah salah sebuah tipu dari ilmu pedang Sam Chai Kiam dari Tek Chiyo Shonjin. Kan Tsai U sedang gugup ketika sertang tiba. Ia melihat sinar pedang berkelebat. Ia kaget dan mencoba berkelit tetapi kalah cepat, baju di dadanya pecah robek dan kulitnya. Mengeluarkan darah sebab ujung pedang telah menggoresnya. Setelah tikaman pertama itu memberi hasil walaupun tak telak, Ithiong mengulangi dengan tikaman susulannya atau traaang pedangnya kena ditangkis oleh senjatanya Hiachiu Jienimau. Dengan kesudahannya bentrokan itu mengakibatkan berkelebat sinar api warna biru terus ujung senjatanya Sinona terkutung dan jatuh ke tanah. Itulah sebab Jienimau menyaksikan terlukannya Tsai U sudah lantas menangkis tikaman susulan dari si anak muda. Ia U sendiri yang ketolongan sudah lompat melejit. Ithiong mengawasi wanita yang merintanginya itu, siapa terkejut di dalam hati sebab terkutungnya ujung senjatanya mengingatkan ia bahwa lawan menggunakan pedang mustika. Si orang tua yang berdandan sebagai pelajar itu selalu berdiam saja, tetapi sekarang melihat suasana buruk bagi pihaknya mendadak dia berkata nyaring, mari kita pergi dan dia mendahului mengangkat kakinya. Dia menggapai kepada dua kawannya supaya mereka segera menyusulnya. Ithiong melihat orang kabur, dia lompat untuk menyusul. Para pendekta melihat si pelajar tua sudah pergi, mereka lantas bergerak, berniat mengurung dan menyerbukan Tai U bertiga. Jienimau jari melihat kaburnya si pelajar, ia segera merapatkan diri bersama kan Tai U dan si pria berbaju hitam. Tai U masih berlepotan darah di dadanya. Bagus untuknya lukanya tidak parah. Dengan tangan kanannya, Jienimau melintangi senjatanya di depan dadanya sendiri. Dengan tangan kirinya dia merogoh. Sakunya buat mengeluarkan serupa barang mirip seruling bukannya seruling, warnanya hijau, panjangnya satu kaki. Selekasnya dia mengibaskan tangan kirinya, dari dalam benda itu meluncur keluar satu gulung asap yang tajam menyerang hidungnya, siapa kena menciup asap itu lantas dia berbangkis tak hentinya dan matanya mengeluarkan air. Dengan beberapa orang pendeta yang pertama terkena asap itu, mereka berbangkis terus-terusan. Meti mereka mengeluarkan air, tangan pun menekan dada masing-masing, lalu di lain detik semua menjadi lemas dan roboh tak berdaya. Para pendeta yang lainnya kaget, mereka gusar, maka lupa pada ancaman bahaya, mereka lantas menyerang dua orang itu dengan menimpukan masing-masing senjatanya. Jienimau berlaku cerdik, dia mendahului lari disusul oleh Tsaiu. Sebentar saja mereka berdua sudah lenyap. Setelah kudil menjadi sunyi pula, ternyata ketika itu sudah jam 4. Liao Min repot mengobati para muridnya yang terluka serta mengurus yang terbinasa. Justru itu ia melihat satu sosok tubuh putih bagaikan sinar melompat turun dari atas genteng, ketika ia mengawasi dia mengenali Edhiong yang kembali dengan mengempit tubuhnya seseorang. Sambil melemparkan tubuhnya orang yang dikempit itu ke lantai, Edhiong berkata pada si pendeta, Taisu, inilah si murid murtad dan pendur hatka dari Syaulim Sye. Silahkan Taisu menghukumnya, Liao Min sudah lantas mengenalikan Taiuh, segera ia merapatkan kedua belah tangannya seraya memuji, berkat Seng Buddha, dan untung bagusnya kuil kami. Sian Chai Sian Chai kemudian ia memberi hormat pada si anak muda sambil mengucap, Terima kasih si Chu. Edhiong membalas hormat, terus dia kata, Orang ini telah terhajar tanganku, dia tidak akan bertahan lama lagi, karena itu kalau Taisu ingin mendengar keterangannya, baik Taisu lekas-lekas memeriksanya Liao Win menggeleng kepala. Dia seorang Jahanam, mana dapat dia bicara jujur sahut si pendeta. Paling benarilah membuat dia tak usah menderita terlebih lama pula, aku yang mudah hanya menyaksikan kawannya si pelajar tua itu, kata Edhiong. Entah dia orang dari golongan mana. Nampak dia licik sekali, Liao Win diingatkan kepada orang tua yakni lihai itu, maka dia lantas balik bertanya, si Chu telah mengejarnya, apakah yang si Chu dapatkan sungguh malu buat menyebutnya Taisu, sahut si anak muda. Setibanya aku di H.A.B.I., dia telah tak nampak lagi. Justru aku berjalan pulang, aku bersamplokan dengan kantaiuh ini, maka segera aku menghajarnya roboh dan membawanya pulang, berbareng dengan kata-katanya si anak muda, tubuhnya Taisu yang rebah di lantai itu mendadak berkeleji terus berdiam sedangkan dari mulutnya terlebih dulu menyembur keluar darah hidup. Dengan demikian dia menarik nafas yang penghabisan. Liao Win menghela nafas. Beginilah nasibnya seorang murid murtad dan pendurhak kakak tanya. Pekcian, semoga di lain penitisan kau nanti dapat berbuat baik menyusul kata-katanya si pendepta mendadak ada angin menghembus masuk hingga semua lilin di dalam pendopo tertiup padam. It H.A.B.I. terkejut, tangannya menyambar lengannya Liao Win buat diajak berlompat keluar dari pendopo itu. Dia menggunakan ilmu ringan tubuh tangga mega. Dia pun menegur, sahabat dari mana datang kemari? Silahkan kau perlihatkan diri teguran itu tidak mendapat jawaban walaupun telah diulangi. Maka itu lewat beberapa detik, It H.A.B.I. mengajak si pendepta kembali ke dalam pendopo yang lilinnya telah dipasang pula. Dengan terangnya api lilin, kedua orang itu menjadi terperanjat. Itulah sebelah mayat kantaiuh telah lenyap dan sebagai gantinya di lantai tertancap sebatang pisau belati yang berwarna hijau tertusuk sehelai kertas seperti sutra. Yang hebat ialah beberapa pendepta yang terluka, sekarang sudah mati semuanya. It H.A.B.I. maju satu tindak kepada surat itu, yang ia pegang dan angkat, niatnya buat diserahkan kepada Liao Win atau tiba-tiba ia menjadi kaget sekali sebab mendadak saja tangan kanannya itu menjadi kaku, terasakan hawa dingin bersalurkan naik dari lengannya itu. Hawa beracun serunya dan terus ia terhuyung dan roboh. Liao Win kaget sekali. Ia menoleh dengan cepat hingga ia melihat orang roboh terbanting. Ketika itu ia sedang bingung. Mengawasi mayat-mayat para muridnya yang baru mati di saat api lilin padam. Lekas-lekas yang memondong tubuh si anak muda buat memeriksanya. Parasnya Yit H.A.B.I. seperti biasa saja, tetapi matanya diperjamkan. Yang menguatirkan itulah tubuhnya sangat lemas dan nafasnya berjalan dengan perlahan sekali, seperti juga itulah tarikan nafasnya yang terakhir. Pendeta itu segera meletakkan tubuh orang di atas kursi, dengan dimiringkan, terus dia membantu dengan menyalurkan hawa tubuhnya kepada anak muda itu. Ia menggunakan ilmu Tai Poanjak Sian Kang, tangan kanannya ditekankan pada bagian jalan darah Hoa Kei si anak muda. Itulah K.A.R. buat menguatkan tubuh bagian dalam buat mencegah menjalarnya racun. Dengan tangan kiri, ia pun mengeluarkan obat ketok ban lengtan, P.A.R. buat melawan racun yang ia terus masuki ke dalam mulut orang yang pingsan itu. Lewat setengah jam Liao Win mengangkat tangannya. Ia mendapatkan nafasnya si anak muda lebih teratur, tinggal tubuhnya tetap lemas dan tak dapat bergerak. Ia mengawasi, bingungnya tak terkirakan. Hebat racun yang menyerang anak muda itu. Dulu belum pernah ia melihatnya. Setelah berdiam setian lama dan otaknya bekerja, lantas pendeta ini ingat bahwa keadaan Nithiong ini sama dengan keadaan matinya para tiang lo dari kami, adik-adik seperguruannya itu. Suasana di dalam pendopo itu sungguh-sungguh membuat hati orang ciut. Di situ Liao Win berada sendiri saja, berdua dengan Nithiong yang masih hidup tetapi tidak berdaya. Yang lain-lainnya ialah para muridnya yang telah menjadi mayat. Api Lilin berkelik-kelihik suaram. Di dalam keadaan yang menegang hati itu, pendeta dari Siaun Lim Siai itu dikejutkan dengan tiba-tibanya terdengar tindakan dari banyak kaki. Ia sudah lantas menoleh sambil bersedia menyambut musuh. Maka legalah hatinya kapan ia sudah melihat tegas siapa yang datang itu ialah Kiao Win bersama-sama Pak Giyok Peng dan Tan Hong. Dua nona yang pertama hendak memberi hormat pada Liao Win atau Tan Hong yang melihat It Hiong rebah di atas kursi tanpa berkutik menjadi kaget hingga dia sudah lantas menjerit keras sekali. Hingga mereka menoleh dan menjadi kaget juga karenanya. Nona Chiyo yang paling dahulu berlompat pada kekasihnya itu untuk merabah muka orang lalu dada dan kaki tangannya atau tiba-tiba ia melihat kertas di tangan kanannya It Hiong. Apa ini tanyanya heran, lalu tangannya diurur. Jangan teriak Liao Win. Jangan pegang nona itu menjadi terlebih heran pula. Kenapakah Tai Su tanyanya? Apakah adik Hiong terkena racun Giyok Peng tanya sambil dia menyambar kertas di tangannya si anak muda? Liao Win kaget hendak ia mencegah tetapi sudah kasib. Justru itu mendadak Giyok Peng menjerit lantas tubuhnya roboh ke lantai berdiam seperti It Hiong. Kiao Win dan Tan Hong kaget sekali. Tahulah mereka sekarang bahwa kertas atau surat itu ada racunnya. Tapi Tan Hong telah banyak pengalamannya, maka ia mengeluarkan sarung tangan kulit dan dengan memakai itu, ia mengambil kertas beracun itu dari tangan Giyok Peng. Sembari berbuat begitu, ia tanya Kiao Win, Kakak Kiao Win, kau mempunyai obat pemunah racun atau tidak? Nona Chiyo berdiri menjublak. Dia tak punya obat yang diminta itu. Liao Win menggeleng kepala, sembari menghela nafas, ia kata, tak ada gunanya lagi. Telah lolap membantu Tio Si Chu dengan obat kami tetapi tidak ada hasilnya. Racun itu terlalu hebat dan tak aku kenal, Kiao Win bingung tetapi oraknya bekerja. Biar bagaimana ia adalah seorang yang sabar dan pendiam, otaknya cerdas. Tiba-tiba ia ingat sesuatu, terus ia merabah kesakunya Yit Hiong hingga ia menarik keluar sebuah pelesi jauh kecil, ialah obat Wan Injie bekal dari si pendek tatua dari Kuyo Gileksie. Dengan cepat Nona ini mengeluarkan 6 butir, paling dahulu ia masuki itu ke dalam mulutnya Giyok Peng, kemudian 6 butir lagi ia suapi pada Yit Hiong. Selama itu, sudah lama Yit Hiong tak sadarkan diri disebabkan serangan racun jahat itu. Seharusnya dia sudah mati tetapi dia dapat bertahan berkat kekuatan tubuhnya terutama karena pertolongan belut emas. Selama di Aie Laosan, karena khasiatnya darah belut itu dia dapat bertahan dari serangan racunnya Kuyet Tio Giyampo. Giyok Peng tidak pernah makan darah belut emas tetapi ia terkena racun baru saja dan segera mendapat pertolongan, racun tak sampai bekerja secara hebat di dalam tubuhnya itu. Sekira sehirupan teh, saling susul Giyok Peng dan Yit Hiong siuman, bahkan segera mereka dapat bangun berdiri. Keduanya heran melihat Liao Win bertiga tengah menjublak mengawasi mereka berdua, hingga mereka pun mendelong. Segera juga terdengar pujinya Liao Win, lantas ia mencekal keras tangannya Yit Hiong. Tio Si Chu, kau toh tak kurang suatu apa bukan Yit Hiong mengangguk, ia lantas ingat apa yang terjadi. Tidak apa-apa, Tai Su jangan khawatir sahutnya. Kemudian ia menoleh kepada Giyok Peng yang lagi dipayang oleh Tan Hong. Nona itu nampaknya masih letih. Apakah kakak peng tanyanya? Ya, ia terkena racun, Giyok Peng menerangkan sambil ia mengembalikan obat orang. Dia keracunan seperti kau, adik. Dia pun baru syuman. Inilah obat bapak pendeta dari Bialek Sye yang menolong kalian, maka itu simpanlah obat ini baik-baik. Yit Hiong menyambuti obatnya dan menyimpannya, terus ia ingat peristiwa tadi. Ia menghela nafas dan menanya, mana dia surat beracun itu? Apakah bunyinya Tan Hong melepaskan Giyok Peng? Ia terus membeber surat yang ia pegang dengan sarung tangannya. Di antara sinar lilin, kertas itu tampak sebagai kertas istimewa, lunak dan ringan mirip kertas sutera, warnanya kuning muda. Dan suratnya terdiri dari hanya empat buat huruf, Giyok Lau Kip Chiao. Ia membacakan itu dengan keras, lalu menunjuki juga pada It Hiong semua. Biarpun ia membacakan surat itu, Nona Tantoh bingung, ia tidak dapat artikan bunyinya surat, yang arti seadanya ialah Loteng Gemala segera memanggil, Lauteng Gemala adalah Giyok Lau dan segera memanggil, Kip Chiao. It Hiong berdiri di belakang Nona itu, ia melihat surat itu dan membacanya, lalu kata, sungguh manusia jahat dan beracun. Di atas kertas maut ini pun ia melukiskan kata-kata yang begini indah. Dengan begini maka ia sudah menghina para sastrawan aku tidak mengerti bunyinya Giyok Lau Kip Chiao, tetapi aku tahu pasti itulah tentu suatu tanda peringatan dari si orang jahat, berkata Tan Hong. Apakah yang indah di dalam empat huruf ini bicara dari halnya empat huruf itu, berkata Kiao Win bersenyum, soal hanya berkisar kepada lakon liho di jaman kerajaan Tong. Arti ringkas dari itu ialah mati tanpa sakit lagi, Giyok Peng sudah sadar seluruhnya, dia heran. Kakak, tanyanya pada Kiao Win. Apakah kakak tahu orang macam bagaimana yang menggunakan racun jahat ini Kiao Win menggeleng kepala? Aku tidak tahu, sahutnya. Pertanda dan caranya ini pun belum pernah aku melihat atau menemuinya. Bahkan juga aku belum pernah mendengar ada orang atau orang-orang angkatan lebih tua yang menceritakannya. Ia hening sejenak, lalu berpaling pada Liao Win dan menambahkan, dalam hal ini aku yang mudah mohon keterangan dari Taisu, dengan matanya yang jeli ia terus mengawasi pendeta itu. Liao Win sebaliknya, dengan Matt Mendelong mengawasi surat di tangannya Tan Hong. Ia memperdengarkan suara yang tak tegas hingga mirip orang tengah menggerutu, sedangkan tangannya membuat menkunis janggutnya. Mendengar suaranya si Nona, ia berpaling kepada Nona itu, ia menghela nafas ketika ia menjawab, pengetahuan lolap sangat sedikit. Tetapi menurut terkaanku kalau surat itu bukan dari Ietok Sinshe sendirinya, tentunya dari seorang muridnya, Taisu, Ithiong turut bicara, coba Taisu tolong menjelaskan terlebih jauh. Di antara kami ini tidak ada yang mengenal ahli racun itu, si pendeta mengangguk. Terus ia menoleh kepada Tan Hong, si Cu, coba tolong bakar kertas itu, pintanya. Kita akan dapat melihat tulen atau palsunya, Tan Hong mengiakan, ia bertindak ke api lilin, untuk menyodorkan kertas itu ke api atau mendadak api membesar membakar huruf-huruf hijau itu sambil memperdengarkan suara meretek dan mengeluarkan asap hijau. Menyaksikan itu, semua orang terperanjat. Tidak salah. Tidak salah berkata Liaowin berulang-ulang sambil dia mengangguk-angguk, ia terus memandang. Semua orang itu untuk kemudian menghadapi Ithiong dan berkata, benar-benar dialah Ietok Sinshe dari 40 tahun lampau yang telah tercempelung di lembah es. Pernah guruku bicara tentang dia, tetapi yang lolap ingat hanya sedikit sekali. Hanya mengenai empat huruf itu lantaran luar biasa itu kesan kurada mendalam, pendeta dari Siong Lim Sia itu mengangkat kepalanya memandang ke langit. Ia bagaika lagi mengingat-ingat. Setelah itu ia melanjuti keterangannya. Di masa mudanya, Ietok Sinshe itu pernah hidup merantau berbuat kebaikan, hanya kemudian entah kenapa setahu dia mendapat pukulan apa lantasnya menyembunyikan diri. Lewat 20 tahun lebih baru ada sahabat-sahabat rimba perselatan yang mengetahui bahwa dia hidup menyendiri di tepi Kaliliho akan di Kiamkok, secoan selatan. Kiranya di sana dia gemar berlayar sambil menghadapi bunga-bunga indah atau bersilat pedang di antara sumber-sumber air dan rimba guna melewati hari-hari yang tenang dan senggang, kelihatannya dia selain pandai silat juga ilmu surat, kata Kyaowin. Liyawin membuka matanya terus ia menghela nafas. Memang asalnya dialah orang kau melurus bilangnya. Ilmu silatnya ialah ilmu pedang Kiantan Kiam, lari ke langit dan ilmu tangan kosong J.L.H. Chiang, tangan seng muda mendatang. Dia telah sampai ke tingkat sempurna terutama ilmu ringan tubuhnya hingga karenanya orang memberikan dia julukan Kwee Wiyahwi yaitu bintang terbang. Dalam ilmu surat, dia paham pelbagai syair jaman Hon dan Tong dan Song dan Goan, lebih-lebih kita pelbagai rasul. Selagi si pendeta bercerita sampai di situ, Giyokpeng menunjukkan tampang herannya. Kalau ilmu silatnya demikian liai, kenapa dia tak terus menjadi orang kangong sejati tanyanya? Kenapa dia justru hidup menyendiri di Kiamkok hingga dia tak dapat melakukan sesuatu guna kebaikan umum? Bukankah sia-sia belaka dia memiliki kepandayan itu orang-orang yang suka hidup menyendiri kebanyakan orang-orang luar biasa, kata Kiamwin. Memang biasa orang-orang liai suka hidup menyepi di gunung-gunung atau dalam rimba. Hanya mengenai dia yang aneh itu, sesudah menyepi puluhan tahun kenapa dia muncul buat menjadi orang jahat tentang perubahan sikapnya orang itu dari lurus menjadi sesat lolap tidak tahu, berkata pula Liao Win, tetapi yang membuatnya dimusuhkan orang banyak ialah dikarenakan dia sangat gemar mencelakai atau membunuh orang dengan racunnya itu. Sejak dia hidup menyendiri di Kiamkok selama beberapa puluh tahun dunia Kang Wawaman Sejahatra. Kemudian entah bagaimana jalannya dia berhasil mendapatkan kitab Tok Kang, sejilid kitab ilmu racun. Dia rajin belajar dan tekun, kitab itu telah berhasil dipahamkan sesudah itu timbulah niatnya menjadi jago dunia Kang Wawaman untuk itu diamen membunuh setiap orang ternama, tak peduli orang kaum sesat atau lurus, maka juga di selatan atau utara tak kurang dari beberapa puluh orang yang sudah roboh sebagai korbannya. Itulah yang menyebabkan orang bersatu padu mencari dan menyerbunya. Tan Hang Tanya ketika itu di waktu dia membunuh orang dan melakukannya bukan secara menggelap tetapi selalu dengan meninggalkan suratnya semacam ini. Tidak salah sahut pendeta itu. Menurut keterangan buruku, setiap korbannya tentu ada mencekal suratnya itu. Maka juga menurut sangkaan, dia bukan meninggalkan surat habis dia membunuh orang yang memegang surat ini. Jadi inilah kertas yang menjadi alat pembunuhan, Tan Hang menoleh pada Giyok Peng dan Nityong, dia merasa bersyukur mereka itu tak kurang suatu apa. Karena dia membunuh orang dengan racunnya, habis kenapa dia dipanggil Ietok Sinsha tanyanya pula. Ietok Sinsha berarti cuan yang menghembuskan racun. Itulah keandahannya sahut Liao Win. Kalau lain orang menggunakan racun pada senjatanya, dia hanya menggunakan kertas, tapi apa benar-benar dapat hembuskan racun tanya Kiao Win. Benar. Itulah keistimewaannya sahut Liao Win. Sayangnya nyatanya masih hidup dan sekarang muncul pula dengan keganasannya, aneh dia dapat hembuskan racun, kata Tan Hang. Taruh kata dia punya ikeyoh, obat pemunahnya, dia tidak mungkin dapat gunakan racun dan obatnya berbarengan. Dapatkan itu diramu sama-sama dapat, si cu kata Liao Win. Caranya ialah tubuhnya lebih dulu dibuat kebal sehingga tubuhnya itu tempatnya daya tolak bekerjanya racun. Orang semacam dia, peluh dan hawanya sudah racun semua, asal dia bernafas, hembusan nafasnya itu bisa menyebabkan kematian orang. Jadinya dia tidak membutuhkan lagi obat pemunah racun. Gio pengheran mendengar halnya tubuh orang kebal dari racun. Kalau begitu bagaimana dia dapat dibunuh untuk disinkirkan tanyanya. Jangan heran, kakak, berkata Tan Hang tertawa. Siapa jahat dia bakal mati sendirinya. Itulah sudah takdir maha kuasa. Tentang ini baik kita bicarakan belakangan saja. Sekarang aku ingin tanya pada Taisu, apakah artinya empat huruf itu? Adakah itu pertanda atau ancaman untuk siapa yang bakal dibinasakan Liao Win suka bicara? Mulanya dia menyerukan Seng Buddha, lalu ia terus menjawab si Nona. Katanya, memang ada orang-orang jahat yang menggunakan sesuatu pertanda guna menggerta atau mengancam musuhnya yang hendak dibinasakannya. Ada yang memakai surat gertakan mencekak nyawa atau ancaman merampas jiwa atau tanda tangan berdarah atau pula gambar kepala bajingan, tapi IE Tok Sinsha ini rupanya mau mengakuli kepandainya dalam ilmu surat, maka telah dia pakai empat hurufnya itu. Caranya ini memang baru dan luar biasa. Menyusul kata-katanya si pendeta, Tan Hong mengucap seorang diri, dongeng tentang Liko Giyok Lau Kip Kiao melihat lagak orang jenaka, Kiao Win bersenyum. Adik Tan Hong, agaknya kau sangat tertarik dengan empat huruf itu, katanya. Ingat adik, itu justru surat ancaman kematian dari IE Tok Sinsha ia berhenti sejenak untuk menghela nafas, akan akhirnya menambahkan perlahan. Entah berapa banyak korban lagi bakal terjatuh ke dalam tangannya jago racun itu, mendengar suara si Nona, Lio Win terkejut. Dia bagaikan disadarkan oleh kata-kata itu, kemudian dia kata Mas Gul, tidak disangka-sangka dia muncul pula dan kembali mengancam secara hebat dan ganas ini, sebaliknya Yit Hiong menjadi sangat gusar. Kalau tadi ia diam saja, sekarang tiba-tiba ia kata keras, aku Tio Yit Hiong, jika aku tidak menumpah si jahat itu, pasti sia-sia belaka aku telah menerima pendidikan dan warisan dari guruku dan pesan ayah angkatku. Ia pun mencekal gagang pedangnya untuk menambahkan, pula aku hakal menyanyiakan Geng Hong Kiam pedangku ini. Kiao Win tertawa menyaksikan orang demikian gusar. Ah, adik katanya. Dari mana kau memperoleh adat kerasmu ini? Inilah berupa kesemboro Nona. Mari kita berunding dengan Loh Sian Su, waktunya masih banyak buat kita, Yit Hiong mengawasi Nona itu, ia bersenyum. Diam-diam ia bersyukur terhadap si Nona yang tenang itu. Giyok Peng menghampiri adik Hiongnya untuk berkata, adik, racun di dalam tubuhmu mungkin belum bersih seluruhnya. Karena itu baiklah kau pergi beristirahat. Baru kita berunding pula, Liao Win mengawasi bergantian pada para tetamunya itu. Sekarang hatinya mulai tentram. Si Chu berdua benar, katanya pada Nona Chiyo dan Nona Pet. Tio Si Chu, silahkan kau beristirahat. Besok baru kita berbicara pula, Tan Hong sementara itu dengan menggunakan sarung tangan kulit menjemput dan memeriksa pisau belati yang dipakai menancapnya surat ancamannya itu. Ietok Sinshe itu kemudian ia masuki ke dalam sakunya. Tak mudah ia melupakan Giyok Lau Kip Chiyo yang berarti panggilan kilat ke dunia baka, tiba-tiba Rithiong mengingat sesuatu. Kakak, tanyanya pada Kiao Win. Kakak beramai mendengar berita apa maka kalian datang malam-malam kesini sebenarnya kami sendang mengejar seorang perempuan jahat. Giyok Peng mendahului menjawab. Hampir kakak Tan Hong hilang jiwa karena dia itu belum lagi. Et Hiong sempat menanya tegas siapa wanita jahat itu. Kiao Win sudah mendahului menanya, adik, bagaimana caranya maka kau mendapati surat ancaman ini Et Hiong pun tiktak dapat menjawab kecuali halnya ia telah mendapati surat itu tanpa menyangka ada racunnya yang demikian ganas. Karena itu marilah kita kembali sebentar pada saat Hiat Siu Jianio dan Kan Taiuh berdua kabur dari dalam kuil. Selolosnya dari pendopo besar dari Siu Lim Siye, mereka tidak kabur terus-terusan. Inilah sebab mereka penasaran, hati mereka belum puas. Mereka hanya berdiam semunyi di tempat gelap. Mereka memikir sebentar, sesudah Siu Lim Siye sepi, hendak mereka menyatroninya pula, guna membinasakan sejumlah pendeta guna melampiaskan hati mereka. Tempat dua orang yang mengumpat adalah sebuah tempat yang di depan pintu gerbang Siu Lim Siye yang jaraknya dari pintu beberapa puluh tombak. Belum lama mereka mendekam di situ sambil mengawasi ke arah luar, mereka melihat sesosok tubuh manusia yang hitam seperti bayangan lari mendatangi. Entah siapa orang itu kata Kun Taiuh. Jianio mengawasi tajam. Mungkin dialah guruku, sahutnya kemudian. Mungkin guruku datang buat menyambut kita keduanya mengawasi terus, selekasnya bayangan itu mendatangi dekat, mereka lantas keluar dari persembunyian mereka buat menyambut atau segera keduanya menjadi kaget. Setelah datang dekat, bayangan itu kiranya Tiong It Hiong yang menjadi musuh mereka. It Hiong pun segera mendapat lihat dua orang itu, hingga ia menjadi gusar sekali. Hiat Siu Jiangyo sudah lantas menyerang dia dengan tidak membuka suara lagi. Dia menikam dengan B.W.E.H.O.A.T.O.A.T., senjatanya yang berujung tajam. Sampai di situ, Kan Taiuh pun menebali muka, dia maju membantui kawannya, hingga dengan demikian si anak muda menjadi dikerubuti. Tak sempat It Hiong menghunus senjatanya, terpaksa ia melayani dengan tangan kosong, dengan kelincahannya ilmu. Ringan tubuh tangga maiga, sedangkan ilmu silatnya ialah Heng Liong Hong Hong Chiang, menaklukkan naga, menundukkan harimau. Dengan ilmunya ini, ia membuat kedua musuh repot. Lewat sepuluh jurus, habis sudah sabarnya. Mendadak ia bersiul nyaring sambil teus melakukan dua gerakan saling susul. Pertama-tama ia menggertak jenimau hingga wanita itu kaget, menyusul mana, ia menghajarkan Taiuh. Langsung menyerbu istana naga kuning adalah jurus yang digunakan si anak muda. Jurus itu satu tetapi terpecah tiga, maka juga Taiuh kaget, repot dia menangkis. Saking repotnya dia tak dapat memela diri lebih jauh, dadanya kena terhajar hingga tubuhnya terpental jauh setombak lebih dan roboh terjungkal tak sadarkan diri. Hiat Siu Jiangimar menjadi orang Kang Ou golongan jalan hitam dari Kuhan GWA, dia sangat licik. Melihat kawannya roboh, bukannya maju untuk membantu, dia justru mengambil langkah seribu, guna menyelamatkan dirinya. Dia kabur ke belakang kuil, mendaki puncak. It Hiong tidak mau mengejar, setelah melihat sudah pergi jauh, ia lantas menghampirikan Taiuh buat mengangkat tubuhnya guna dikempit dan dibawa pulang ke Siaun Lim Sia Jiangimar kabur terus. Dia melintasi sebuah rimba hingga ia mendapati di depannya sebuah rumah dengan beberapa ruangan yang seluruhnya terkurung pagar. Itulah justru Cheng Sik, rumah peristirahatan yang digunakan Kiao Win beramai, yang ketika itu jendelanya cuma dirapati dan apinya tidak ada. Baik aku bersembunyi di dalam situ, pikir Jienyo. Ia berhati-hati, sebelum memasukinya, ia menimpuk dahulu dengan sebutir batu, setelah tidak mendapat sambutan apa-apa kecuali suara batu membentur kursi dan lantas sunyi. Hendak ia menghampiri, buat berjalan masuk ke dalamnya. Di saat dia mau bertindak masuk ke pintu, mendadak ia melihat sinar golok berkelebat dan angin bersiur dari sampingnya. Ia kaget sekali. Ia tahu itulah serangan gelap. Maka dengan cepat ia berkelit, terus ia memutar tubuh hingga ia melihat penyerangnya. Ialah seorang wanita dengan baju warna abu-abu serta senjatanya berupa ruyung sanhopang. Sebab itu ialah tanhong dari Hakkengtu, pulau ikan lo dan hitam. Siapa kau nonatan sudah lantas menegur? Jienyo tidak takut, bahkan ia tertawa-tawar. Bocah, kau berdiri biar tegak, jangan kaget katanya takabur. Akulah hiat siu Jienyo dari Giyoklang Tuee di Kuhan Gwa. Tepat itu waktu Kyaowin dan Giyokpeng berlompat keluar dari dalam rumah di mana mereka sengaja berdiam saja ketika mereka mendengar suara batu menghajar kursi. Jangan pedulikan dia Jienyimau atau Sam Nyo teriak Giyokpeng. Mari kita bekuk dia dan dia mendahului menerjang. Jienyimau berkelit. Tak berani dia sembarang buat menangkis. Karena dia berkelit itu, dia lantas diserang pula dengan bertuli-tuli. Sebab penyerangnya justru menggunakan ilmu silat hiaibun patkua kiam. Repot jago dari Kuhan Gwa itu. Dengan maju mundur dia didesak terus. Hingga dia mundur dua tombak lebih. Karena itu dia akhirnya dia terpaksa melakukan satu penangkisan yang keras, yang tepat mengenai senjata lawan, hingga kedua. Senjata mereka bentrok nyaring sekali. Percikan apinya sampai munkrat, bahkan sendirinya, mereka sama-sama mundur setengah tindak. Jienyimau terkejut. Ia merasai tenaga lawan besar sekali. Justru dia berdiam, justru tanhang menyerang. Terpaksa, ia mesti melayani penyerangannya itu. Karena ini kembali senjata mereka beradu. Malah kali ini, ia pun mundur sampai satu tindak. Baru sekarang ia merasa jari. Ia melayani yang dua kalau ia dekepung bertiga, pasti ia akan bercelaka. Tapi ia tidak takut, bahkan muncul hati kejamnya. Diam-diam ia menyiapkan toawantong, pipa racunnya yang berupa mirip seruling kecil dan pendek. Tanhang maju pula selekasnya senjatanya kena sampok. Ia mengerahkan tenaga lunak motengka, yang disalurkan kepada senjatanya itu terus ia menyerang dengan tiga jurus berantai. Janio tertawa-tawar. Budak bau katanya. Jangan kau tak kabur. Hendak aku lihat, betapa lihainya kepandayanmu dan kembali ia menyerang dengan tenaga yang dikerahkan. Kedua senjata beradu pula dengan keras sekali, atau Janimar menjadi kaget. Diluar dugaannya senjatanya kalah dan patah, hingga ujungnya terpental jauh dua tombak lebih. Dalam kaget dan jari Hia Tzu segera lompat ke samping, dari situ ia terus mengayun sebelah tangannya menyerang dengan pipanya yang mirip seruling itu. Hingga lekas tampak mengepulnya asap seperti halimun. Tanhang girang, hendak dia mendesak lawan atau mendadak ia melihat lawannya lenyap dari pandangan matanya hingga ia melengak. Adik Tanhang, lekas mendak berkelit terdengar suaranya kiaungin. Tanhang pun asal kalangan hitam, ia pula cerdik sekali. Suaranya Nona Chiyo menyadarkan padanya. Tidak ayal pula ia berlompat sambil terus menjatuhkan diri sejauh dua tombak lebih. Dengan demikian, loloslah ia dari asap yang berbahaya itu. Ketika ia berlompat bangun dan menoleh, ia melihat Kya Win dan Giyok pengtengah menyerang sesosok bayangan tubuh manusia. Bayangan itu sangat gesit, dia mencelat pergi dengan terus menghilang ke dalam rimba. Kita jangan kejar di Akata Kyaungin. Mungkin ada terjadi sesuatu di dalam Syaulim Sye. Mari kita pergi ke sana dan dia mendahului pergi. Tanhang dan Giyok pengengerti, mereka menyahuti, lantas mereka lari menyusul. Demikianlah mereka berhasil menolongi Tiong yang terkena racun itu. Habis Tiong menutur, Kya Win menggantikan bercerita. Hingga mereka menjadi ketahui hal ihwanya masing-masing. Sekarang sudah jam lima, kata Giyok peng. Baiklah sebentar setelah terang tanah kita memeriksa puncak belakang buat mencari wanita jahat itu, Liao Win berpikir, lalu ia berkata, meski Jianimau itu jahat dan berani, Lola percaya sekarang tak akan dia berdiam lebih lama pula di sini. Dia sendirian saja, tak dapat dia berbuat sesuatu, Giyok peng tertawa. Jadinya Lo Sian Su hendak melepaskan dia tanyanya. Liao Win memuji Seng Buddha, lalu dia kata, bagaimana pendapat si Chu kalau kita melepaskan seorang jahat supaya dia dapat kesempatan berubah ke jahatannya. Nonapet mengangguk, ia tidak mengatakan sesuatu. Pendepak itu membuat men mutiaranya, nampak ia berduka. Sebenarnya Lola tidak memikirkan Jianimau walaupun ia jahat, katanya kemudian. Yang Lola kuatirkan ialah kalau-kalau si bajangan beracun yang tua yaitu Ietok Sinsenanti muncul pula guna mengacau dunia rimba persilatan, kata-kata si pendeta membuat It Hiong berempat menjadi berdiam. Memang benar pendeta tua ini. Musul Lihai dan Pak Ketawan juga datang dan perginya. Ketiga Nona dan pemuda itu saling mengawasi, kemudian si pemuda kata dengan nada suara penuh kemurkaan, Loh Siansu menguatirkan Ietok Sinshe, aku yang muda sebaliknya mencurigai si pelajar yang datang bersama-sama Kuncaiuh dan Hiat Siojianimau itu. Aku menerka dia bukan sembelarangan orang. Aku mau percaya kalau kita ketahui asal-usul dia, mungkin kita akan mendapat tendusan juga tentang Ietok Sinshe sendiri, dia benar telah muncul pula atau tidak. Loh Lap memikir sebaliknya, kata Liao Win kemudian. Loh Lap justru mau menerka bahwa pelajar tua itu adalah Ietok Sinshe sendiri, It Hiong tertawa. Kalau benar dialah Ietok Sinshe itulah paling baik katanya. Kalau dia benar muncul pula dalam dunia, Kang Ho guna mengecau maka aku si orang muda dengan mengandalkan warisan pelajaran guruku serta ini pedang Kang Hang Tiam hendak aku cari dia buat kita mengadu kepandayan hingga salah satu mati atau hidup. Biar bagaimana ancaman bencana kau merimba persilatan harus dihalau. Si Chu begini gagah dan mulia hati, Loh Lap kagum sekali berkata Liao Win. Memang kecuali Si Chu, ada sangat sukarmen dari orang lain yang dapat melayani Ietok Sinshe. Hanya satu hal hendak Loh Lap minta yaitu supaya Si Chu senantiasa waspada, terima kasih Loh Sian Su, kata Ietok Hiong. Karena kita tidak harusnya menyianyikan waktu, aku memikir akan turun gunung selekasnya terang tanah. Bagaimana kalau aku berjalan bersama-sama kau, adik Hiong tanya Tan Hong? Dengan aku turut padamu, mungkin aku dapat membantu sesuatu. Nona Tan sangat mencintai si anak muda maka juga dia lupakan bahaya yang dapat mengancam dirinya. Habis berpisahan di Iye Laosan repot, dia mencari anak muda itu atau di sini setelah bertemu si anak muda mau meninggalkannya pula buat suatu perjalanan yang tak ketentuan jauh dekatnya dan bahaya mengancamnya atau tidak. Ietok Hiong dapat menerka hatinya Nona itu, diam-diam dia bersyukur Kiao Win dan Giyok Pengun sangat memikirkan keselamatan si anak muda tetapi di depannya Liao Win tak dapat mereka mengutarakan rasa hati mereka seperti Tan Hong itu. Mereka harus membalaskan perasaan itu. Adalah tak usahlah kita nanti saling memikirkan, Kiao Win berdiam saja. Ia ada terlalu halus akan dapat berkata seperti Giyok Peng itu. Lebih-lebih ia tak seperti Tan Hong. Ia pula insyaf, belum tentu Iet Hiong akan menyambut baik permintaan mereka. Ada kemungkinan si anak muda akan beranggapan bahwa turutnya mereka akan merepotkan saja padanya mengingat lawan yang mau dicari itu lawan luar biasa lihai. Demikian ia cuma bersenyum. Iet Hiong mengawasi Tan Hong dan Giyok Peng. Ia menginsyafi cintanya mereka itu tetapi ia berpikir seperti terkaannya Kiao Win. Tak ada perlunya buat mereka itu turut bersamanya. Mereka mungkin lebih banyak menyulitkan daripada dapat membantunya. Kiao Win melihat sinar matanya Rit Hiong, ia dapat mengerti maksud kekasihnya itu, maka kemudian ia bersenyum dan kata, menurut aku lebih baik kita biarkan adik Hiong pergi seorang diri, sebab ia sendiri saja sudah cukup. Mengingat lawan adalah ahli racun yang luar biasa dengan kita turut pergi bersama, kita mungkin akan menambah menyulitkan saja, Giyok Peng dan Tan Hong mengawasi melongo pada Nona Chiyo. Itulah kata-kata di luar dugaan mereka. Tanpa merasa mereka mengeluarkan suara heran. Kita bertiga baiklah berdiam di dalam kuil saja, Kiao Win menambahkan. Di sini kita dapat membantu membuat penjagaan hingga hatinya adik Hiong menjadi lega dan tenang sebab tak usah lagi ia menguatirkan keselamatan kuil. Dengan begini kita justru membantu banyak pada adik Hiong. Benar bukan Giyok Peng mencibir. Kakak bicara enak saja katanya. Sungguh kata-kata yang sedap didengarnya. Kakak tak ku percaya bahwa hatimu sekeras ini hingga kau tega membiarkan adik Hiong pergi seorang diri, Tan Hong mendengari saja, mulutnya ditutup. Tidak berani ia campur bicara sebab ia belum mempunyai hak apa-apa atas dirinya Rit Hiong. Mengenai urusan itu ia lebih setuju Giyok Peng. Di lain pihak terhadap Tia Wen ia menghormati berbareng jari. Segala urusan harus ada perbedaannya yang mengenai umum dan pribadi, kata Kya Wen kemudian. Urusan pula ada yang penting, ada yang ringan. Semua itu mesti kita bisa memisahkannya. Janganlah, karena urusan pribadi, kita menggagalkan usaha adik Hiong, yang hendak bekerja guna umum. Kedua adikku, harap kalian tak terpengaruh cinta asmara, kita harus dapat memikir jauh. Adikku, cobalah pikirkan kata-kataku ini benar atau tidak. Rit Hiong bersyukur sekali kepada nona yang bijaksana itu. Kau benar suci katanya kepada si kakak seperguruan. Kau bicara dengan melihat jauh ke depan. Maka itu kakak Peng dan kakak Hang silahkan kalian berdiam saja di kuil ini guna membantu Loh Sian Su membuat penjagaan. Kalian setuju bukan Giyok Peng tertarik oleh kata-katanya Kiyawin? Maka juga ia lantas mengangguk. Suka kau mendengar kau, adik. Katanya pada It Hiong. Tapi kau sendiri, baik-baik kau menjaga dirimu. Terima kasih kakak aku akan menjaga diri baik-baik, sahutnya. Kemudian ia menoleh kepada Tan Hong yang terus berdiam saja. Ia percaya nona ini tentu bersusah hati, maka ia mengawasi kepadanya. Nona Tan justru mengangkat kepalanya hingga sinar matanya bentrok dengan sinar matanya si anak muda. Ya, katanya. Tak lebih. It Hiong merasa lega, bukan malu maka juga ia tertawa. Seng Fajar akan segera tiba. Nah, mari kita pulang ke kamar peristirahatan ia mengajak. Kakak bertiga, kalian perlu beristirahat sedangkan kau, aku hendak berkemas-kemas ketiga nona itu mengangguk. Lantas mereka pamitan dari Liao Win untuk kembali ke Ceng Sit. Dengan sungguh-sungguh Liao Win berkata kepada It Hiong, Si Cu, semoga kau berhasil dengan perjalananmu. Kau selamat tak kurang suatu apa supaya kau merimba persilatan dapat dihindarkan dari ancaman malapetaka besar. Si Cu berhati-hatilah, jangan lengah barang sedikit juga It Hiong mengangguk. Terima kasih lo Sian Su, katanya. Akan aku yang muda mengingat baik-baik pesan ini. Segera ia memberi hormat pula untuk pamitan setelah mana ia mengajak ketiga nona meninggalkan kuil Siau Lim Sie. Perlahan-lahan mereka menuju ke puncak belokan. Di saat itu selagi Fajar menyengsing angin halus datang bertiuk. Di ufuk timur tampak cahaya memutih. Hawa udara rasanya nyaman. Mereka itu berjalan sambil berbicara dan tertawa-tawa. Kira setengah jam tiba sudah mereka dicengsit di luar pagar bambu. Giyok pengtertawa dan kata, Tidak aku sangka, setelah tinggal di sini beberapa kali telah datang orang jahat mengganggu kita kecuali penjahat perempuan tadi. Siapakah yang pernah datang kemari tanya Tan Hong? Ada, umpama Gak Hong Kun, sahut nona pel yang lantas lenyap tawanya. Mengingat orang Siga itu, muncul ke mendongkolannya, hingga ia lantas menggertak gigi. Tadinya masih ada kesan baik terhadap pemuda itu sebab mereka pernah bersahabat dan berpacaran, kesan itu lenyap dan berubah menjadi kebencian sehabis Hong Kun menyerbu secara ganas pada Lek Tiopo. Karena itu juga lenyap budinya si anak muda yang pernah mencarikan dan memberikan Hosinong, obat mujarab itu. Ia paling sakit hati ketika ia dibikin tak sadar dan diculik bekas kekasih itu. Tan Hong tidak tahu hal ihwalnya Hong itu terhadap Giyok Peng, ia masih menanya, Kakak, benarkah Gak Hong Kun bermuka demikian tebal hingga dia berani datang pula menemui kakak Giyok Peng tidak menjawab hanya matanya tergenang air, ia mendahului melompat masuk ke dalam Ceng Sik, hingga It Hiong bertiga menyusul. Rumah masih gelap, lilin sudah lantas dinyalakan. It Hiong melempangkan tubuhnya dan mengeluarkan nafas lega. Ia meloloskan pedangnya dan bersenandung, sampai kapan dapat aku membunuh hular naga Kiyawin melirik anak muda, sembari bersenyum ia kata, Ha, dari manakah dapat pelajari kebiasaan kata bukumu ini berkata begitu, si nona menyodorkan pakaian si anak muda dan It Hiong lantas membuntalnya rapi. Kata anak muda ini, jangan repot-repot, kakak. Apakah kakak bertiga tak mau beristirahat dahulu ketika itu Tan Hong, yang pergi ke belakang muncul dengan baskom dan sapu tangan buat mencuci muka, waktu ia menoleh kepada Giyok Peng, ia terperanjat. Nona Pek sedang duduk menyender di pembaringan, tampang mukanya muram dan air matanya terkenang. Ah, kakak pengkatanya heran. Kenapakah kakak berduka nona ini lantas menghampiri dan menyusuti air mata orang? Baru setelah itu Kiyawin dan It Hiong mengetahui yang Giyok Peng berduka. Lantas mereka menghampiri. Kau kenapakah kakak tanya It Hiong bingung? Mungkinkah kau tak suka aku, tak suka Giyok Peng melihat orang datang mengerumuninya. Ia jengah sendiri. Cisya berludah. Akulah orang Kang Ong, mana aku memberatimu hingga urusan besar dapat digagalkan karenanya ia lantas menghela nafas, habis mana ia menambahkan, aku hanya berdua dan mendongkol kapan teringat kejadian malam itu di rumah penginapan sebab penghinaannya Gak Hang Kun. Jika tidak Teng Hiong muncul secara tiba-tiba, pasti aku tidak akan hidup sampai sekarang ini. Hanya aneh si Teng Hiong entah dia mempunyai urusan apa, dia justru berbaikan dengan si busuk itu Teng Hiong telah jatuh hati terhadap cukatan dari Gobi Ye Pei. Tidak nanti dia main gila dengan Hang Kun, kata Kiyawin. Aku percaya dia tak akan menyintai pemuda itu, ya, tapinya aneh, mau apa budak itu mencari Hang Kun kata Tan Hong tertawa. It Hiong pun heran hingga ia berpikir, hanya sejenak kemudian ia tertawa dan kata, Aku percaya itulah urusan mengenai pertemuan kaum sesat itu diimbusan nanti sebenarnya bagaimanakah sepak terjangnya kawanan itu dapat dicegah atau dihentikan, tanya Kiyawin. Hang Kun telah menyamar menjadi kau, adik. Sudah melakukan banyak kejahatan kalau sekarang dia bekerja sama di Ingan Ietok Sinshe, itulah berbahaya. Entah bencana apalagi bakal mengenakan dunia rimba persilatan, Giyok pengusar sekali hingga di Akata Bengis, Buat apa juga demi umum, akan aku bunuh Gak Hang Kun alisnya Rit Hiong terbangun. Aku menyesal yang aku berulang kali telah menaruh belas kasihan terhadapnya, katanya. Buktinya sekarang dia menjadi biang bencana, Kiyawin melirik pemuda itu. Sudah, jangan kau menyesal. Sekarang marilah kita bekerja sama untuk menghadapinya nanti, cuma untuk bertindak janganlah bertindak sembrono, kita harus memikirkannya dahulu. Ip Hiong mengawasi si nona yang cantik ayu itu, yang cerdas dan tenang. Nah, kakak, kakak mempunyai pikiran apakah tanyanya? Kiyawin berpikir, baru ia menjawab. Sekarang ini adik, tugasmu ialah tetap mencari tahu tentang ietok sin seh itu. Aku sendiri, aku memikir buat mencari Gak Hang Kun dan Teng Hi yang guna menyelidiki tindak tanduk mereka berdua, tetapi aku, aku bersama adik Tan Hong, apakah yang aku harus kerjakan? Tanya Giyok peng. Kiyawin mencekala ratera tangannya nona itu. Tugas kalian, kedua adikku, besar sekali tanggung jawabannya, kata ia. Kalian harus tetap berdiam di sini guna membantu melindungi siau lim siya ia menatap dalam lalu menambahkan, adik Peng, Hang Kun membencimu dan mungkin dia masih menyimpan maksud jahat, karenanya kalau kau bertemu dengannya, ada kemungkinan kau kena terjebak. Jadi adalah paling tepat kalau kau berdua adik Hang berdiam di sini, Giyok peng mengangguk. Ia biasanya penurut terhadap nona Chiyo. Baik, kakak, katanya. Harap kakak berhati-hati niatnya Tan Hong adalah mengikuti It Hiong tetapi karena Kiyawin telah berkata demikian tak berani ia menentang, Kapan ia melihat Giyok teng akur, ia pun tidak berani mengatakan sesuatu. It Hiong berangkat, setibanya Seng pagi. Ia meninggalkan obatnya pendekta dari Be Olek Sia yang ia bagi kepada ketiga nona itu. Kiyawin turun gunung bersama, hanya sesampainya di kota Teng Hong, di mana mereka singgah satu malam terus mereka berpisahan.